Ya Allah, Tuhan lah, pada hari ini ya Allah, kami korban, kami mengerikan diri Allah Artinya tindakan binomo itu dianggap perjudian dan korban adalah korban judi Pernah ada nih yang Deddy Cobusier itu kan Pak ya, men-take down itu Komunanya, 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 komunanya Jom, mangsa and we people, lebih lakukan bersama Nyonyo dan Mamang Duat sampai mangkok in here, always in here Nyo, susahnya nyari bahan hari ini Karena di tiktok, di tiktok Mamang semuanya isinya tentang G20 Itu yang ke-25 negara dengan GDP terbesar, itu ngumpul di Bali kalau nggak salah itu Iya Mamang nggak mau bahas-bahas itu, karena terlalu deep unsur politiknya Kita kan gak ngerti apa-apa Jadi nyari-nyari bahan-bahan Sekena-kenanya sejadi-jadinya Ternyata ada yang lagi rame juga nih Sebelum kita meluncur Jangan lupa apa nyong Jangan lupa di cengklung dan cengklingnya Biar dapet mas golden sama Biar dapet notifikasi Karena biar kalian dapet Notifikasi kalau kita upload video baru Juga terima kasih buat nanti people Yang udah ngasih gift-gift Nanti di akhir segmen Setelah segmen react Kita akan membacakan Thank you-thank you-nya Sticker-sticker super stickernya Dan juga satu people-satu people Yang masuk TV TV YouTube radio gitu lah ya Sekarang kita gak usah pake lama-lama Masuk meluncur Yo Ada dari pembahas pika haluan Real tangis histeris korban binomo Dengar hakim putuskan aset Indra Kens Diserahkan ke negara Jadi aset Indra Kens ini Yang masalah binomo tau gak Aset Indra Kens yang didapatkan Dari dulu tuh kalau gak salahnya Dibilang dari kerugian Player-player di bawahnya Apa yang namanya Download atau apa Afiliate aku gak ngerti pokoknya Itu katanya didapatkan dari kerugian Yang ikut-ikut join sama dia di bawahnya Gitu kan Nah dari pihak yang Apa namanya Korban katanya ini Yang korban penipuan Indra Kens Itu kan menuntut segala macem Eh terus putusan hakim Katanya asetnya diserahkan ke negara Dok-dok-dok Langsung beraksi seperti ini Cegi-cegi Bipal Pilih Mencinta langit dan bumi Inilah seruan kami Mbahai bumi Tuhan lah Kami korban Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan Kami yang ditindas oleh Indra Hakim tidak punya hati nurani Tapi apa Semuanya disita Putusan hakim Tidak berpihak ke korban Hai lagi Hai bumi dengarkanlah Kami harus kemana Kami tidak punya tempat di negeri ini Kami seperti mengejar seherokoh beruang Yang siap menghajar kami Tuhan tolong kami Dengarkanlah Hai lagi Hai bumi Inilah doa kami Sehingga orang-orang kecil Mendapatkan segala Mendapatkan keadilan Seadil-adilnya Dan semua hak Di Indonesia ini sama Tidak ditindas oleh penguasa Atau orang-orang yang punya uang Tapi semua Sabar 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 Kita nggak boleh ribut Kita udah dikari Apa lagi Ya Yang itu tadi Yang pakai baju Yang rambutnya dikuncir Sekilas mirip ini ya Bimo pikipik Iya Tapi Yang bikin Salfok Satu Bimo juga Mungkin Salfok Waktu Pas mama Ngecek Komen-komennya itu Nggak ada yang Ngesupport Karena Balik lagi Korban Penipuan Penipuan apa nih Penipuan Aplikasi Binomo Aplikasi Binomo itu Sendiri Bisa dibilang Aplikasi Judi Karena Bukan Kayak saham Yang mainnya Nebak Kalau nggak salah ya Nebak Tik berikutnya itu Lebih besar Apa lebih kecil Bukan saham Yang harus ada Analisa keuangan Ngeliat segala macem Growth perusahaan PT-nya Jadi disini Netizen Nggak bersimpati Malah kayak Pansiluh gitu Kayak kita bacain sedikit Komennya nih Dari Arief Munandar nih Simple Ingat kata Bang Roma Judi Net Beracudi Ada lagi nih Jadi kita tahu Sekarang korban-korban Binomo Wajahnya seperti ini Guys Nih Waduh kenapa Bawa-bawa nama Allah Waktu main Atau menang Nggak inget Tuhan Nggak Sama ini nih Yang paling inget nih Nih Dari Novi Antonope Lo deposit-deposit sendiri Menang Diem-diem Kalah Bilang ditipu Kan tangan lo sendiri Yang klik Itu Judi Transfer rekening Juga ke pihak Binomo Bukan Indra kan Itulah Yang jadi Apa ya Yang jadi Polemic di netizen Jadinya nggak simpati Kayak Lah lu ditipu Ya oke Ditipunya karena apa Sama apa Ditipu karena Judi Aku nggak ngerti ya Itu kan Ratusan juta Segala macam Nggak ngerti Yang punya uang segitu Knowledge-nya Nyampe nggak sih Karena balik lagi Lu akan memakai Uang segitu Minimal Survey dulu Sebenarnya Aplikasi apa sih Yang gue mainin nih Gitu kan Jenisnya kayak gimana sih Kalau udah tau Judi Pasti memang ada resiko Oh Napsu Iya Iya Langsung dibantas Semua statement aku Iya Kuncinya Napsu Pengen dapet uang gede Dalam waktu yang instant Iya Bener Bener Nah ini Luxury Sopet nih Tolonglah Cerdas Lu deponya Sadar kok Masa ngenaik turun Juga sadar Kenapa giliran miskin Lu begitu Sika Udah habis Semua Nggak kasihan apa Lu orang katanya Kalau disita Emang balik ke dia Nggak cuy Nanti ada penjelasannya nih Kenapa disita Disitanya Maksudnya kenapa Aset-asetnya disita Ditarik sama negara nih ya Yang ini ya Kami orang gila Mainnya seneng Pas kalah pura-pura Terzolimi Gitu kan Kalau dari point of view Mereka Yang katanya korban ini Itu tuh Kenapa harus ditarik sama negara Kenapa nggak dikembalin ke kita Mereka merasa terzolimi Aset itu harusnya Hak mereka gitu Karena mereka tertipu Segala macam Penasaran kan Peluncur Nah ini nih Ada penjelasan dari Akaun tiktok roy Sakti official 2 Mohon izin ya bang Buat mencerdaskan bangsa Ini nih penjelasannya Play IndraCance Divoni 10 tahun penjara Teman-teman Tapi yang membuat Miris juga adalah Korban dari Trading Binomo IndraCance Tidak mendapatkan Uangnya kembali Jadi semua Aset yang disita Dari IndraCance Disita negara Lu kok bisa Kenapa kan Oke Gue ceritain ya Nah Jadi berdasarkan Vonis ya kan Tuntutannya 15 tahun Vonis 10 tahun itu wajar lah Ya Pasti nanti dia minta Banding lagi Tapi kenapa yang menyebabkan IndraCance itu Vonisnya bisa 10 tahun penjara Karena ada pasal TPPU Yaitu Tindak Pindana Pencucian Uang Oke Artinya apa Ketika hasil kejahatan itu Dipindah-pindahkan Itu ada TPPU Oke Pencucian Uang Itu yang memberatkan IndraCance Oke Tapi ada satu pasal Yang membuat Korban Tidak bisa mendapatkan Uangnya kembali Jadi tidak bisa mendapatkan Ganti Ruki Ini yang penting Ini yang penting Dengar baik-baik nih ya Ciki-ciki people Boleh Yaitu adalah Munculnya pasal 303 Artinya Tindakan binomo itu Dianggap perjudian Dan korban Nah Korban judi Maka Pelaku perjudian Semua aset Disita Negara Nah Di wilayah bikin Pengaruh CS Pada Nangis Seperti ini Ya gue wajarlah Dan sebetulnya Ini adalah sesuai Dengan Dugaan awal saya 9 bulan yang lalu Ketika saya ngusut Kasus binomo Coba cek di Youtube ya Youtube ini ya kan Fix judi Cuman memang Waktu itu ketika BAP Kemudian P21 Unsur perjudian itu 303 Dihilangkan Kenapa? Karena mungkin Korban Ingin Uangnya Kembali Karena kalau ada 303 Uangnya gak kembali Nah ini yang dialamin Sama Intrakes Nah Kita gak tau Apa yang akan dialamin Sama Doni Salamanan Apakah dia masuk Di TPPU Keliatannya sih gak Tapi kurang lebih Kalau Doni Salamanan Kenapa nih seberapa Coba deh Diskusi di komen Oke diskusi di komen Tapi ada yang komennya Kocok-kocok sekali Dari Adrian Fios Doni Salamanan gak akan lama Karena tidak mempersulit Dan selalu salaman Salamanan aja Salamanan Iya Salaman gitu Salaman 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 Ya oke Anda tidak mempersulit Anda dipermudah gitu Balik lagi Harus dicari tau dulu Si Binomo itu Judi apa bukan Aplikasinya legal Enggak Gitu kan OJK ya berarti Urusannya Ada terdaftar Di OJK Atau kayak gimana Nah itu Kalau ilegal Terus Diniin sebagai judi Ya udah Mau apalagi Gitu gak bisa Gitu Nih meluncurnya Di TikTok Lebih bangsat juga Komen-komennya nih Ini kan video yang tadi Nih play dulu ya Ini dari Hans 17 Bukannya sedih Malah ngakak gue Ada dari ini adalah aku Bumi Bilaik Emang gue nyuruh lo main trading Iya Nih Mungkin ini yang bikin Galau yang bikin stress ya Komen dari disini ya Dadian Ketika sertifikat tanah digadai Ya mungkin balik lagi Duit yang dipakai itu Duit apa gitu Duit panas apa Duit dingin gitu kan Jadi balik lagi Jauh netizen di TikTok Mungkin tidak ada Biasanya kan suka berbanding terbalik ya Atau ada perbedaannya Gak ada Gak ada yang simpati Gini karena Ya netizen melihatnya Ya Binomo itu judi gitu Dan lu dengan sadar gitu Bukan dihipnotis Atau dipaksa Dengan sadar Ngetransfer gitu Melakukan deposit Dan main Main gitu Next ya Next Nih ya Dipostikan yang ini nih Bumi Kami tidak punya tempat lagi Untuk mengadu Tuhan segala Pencinta langit dan bumi Inilah seluat kami Wahai bumi Nih Nih Giti wahai bumi Kayak puisi maaf Nah ini ada yang bertanya nih Berebut gue Dengan markas oknum Balik lagi ya Ada undang-undang ya Gak bisa dibilang berebut juga Gitu kan Karena Perjudian sih Perjudian Judi Tet Meracu nih Judi itu haram Gitu kan Kalau kata bang Oma haram Jadi gak bisa dibilang berebut kue Dengan markas oknum juga ya Karena ada undang-undangnya Kecuali Gak ada undang-undangnya Terus diadadain Buat berebut kue Buat disita gitu Nah itu masuk berebut kue Gitu Karena ini udah ada undang-undangnya Yang tadi dijelasin juga kan Ya sama aja kayak orang misalnya Main judi Judi yang langsung gitu Bukan Ini kan Anggapannya judi online gitu kan Yang judi langsung gitu Oh togel Togel Anggap lah togel Iya anggap lah togel Kalau misalnya udah keluar duit Tapi kalah Ya udah gitu kan Ya derita lu gitu loh Terus bandarnya ketangkep gitu Iya Masa Minta balik gitu Minta balik Sulit Begitu sulit Kalau mau tuntut ke binomonya Bos binomonya aman-aman saja Karena di luar negeri gitu lah Oh iya Nextnya yo Next Yo nextnya last dari postingan soal binomo nih Karena terlalu berat juga nih Dari langsung mas bewoknya nih ya Mata hati para penguasa telah dibutakan dengan uang Tidak ada keadilan bagi orang kecil Wahai langit Wahai bumi Waduh Penguasa telah merampasak orang-orang kecil Mata hati pengadilan telah dibutakan dengan uang Cek-ceki people Play Yang telah ditindas oleh penguasa-penguasa di negeri ini Ya Ini adalah orang-orang kecil menjadi korban sekarang Wala Ada cewek juga Kami minta keadilan harus ditegakkan Ya Kami minta para mara jagupu harus diperisah Ya Ini ada apa ini Tidak sesuai dengan tuntutan Ya seperti itu Nah inilah korbannya sekarang Yang jadi pertanyaan Kenapa beda Putusannya dengan fakari Itu aja Kasusnya sama Masalahnya sama Itu yang jadi pertanyaan Ada apa dengan hakim Raja Gugu Sehingga memutus Aset yang disita itu diambil negara Bentar deh Dia bilang dimana keadilan Ya adil loh orang Indrakens Juga gak Duit Misalnya Duitnya juga udah diambil gitu Sama-sama Sama-sama gak dapet duit lah gitu Cuman malah lebih rugi Indrakens Dia di penjara kalian gak Sama-sama diabisin lah duitnya Iya Dimiskinkan balik lagi Itu adil Aku salpok sampai ini Matahati para penguasa telah dibutakan dengan uang Matahati anda juga telah dibutakan dengan uang gitu Karena kan balik lagi Tujuannya apa sih Udah Apa namanya Ferveran aja gitu Kayak memang main saham Tujuannya apa sih Nyari keuntungan gitu kan Iya Kalau main Winomo Nyari keuntungan juga Cuma Dengan cepat Instant Dan sebesar-besarnya Gitu kan Dengan besar banget Makanya yang dikorbankan Juga itu besar Dengan Harapan gue pasang sejuta Dapet sejuta Gitu kan Atau gue pasang sejuta Dapet dua juta Gitu kan Kalah nih Wah nanggung lagi Dengan asumsi Ini kalau menang Balik nih Kalah lagi Kalah lagi Terus Judi itu Kalah penasaran Menang ketagihan Tolonglah Gitu lah ya Kalau di saham harus ada Psikologi cut loss Begitu turun Sekian persen dari yang kita targetkan Wah kita pasang segini Kita masuk di segini Kita beli di harga seribu Terus harganya turun Kalau kita gak mau invest lama Itu ada limitnya Misalnya turun dua persen Kita langsung cabut Gak apa-apa Ada rugi-rugi Dua persen gitu Daripada makin dalam gitu Kecuali saham yang main invest Jangka panjang Ditarik lagi Dua tahun kemudian Dengan asumsi Dan analisa Nilainya bakal tinggi Kalau ini Pinomo kan masuk Tik berikutnya Gede apa kecil Dia pasang gede Cuma 50-50 Itu terkesan simple Ya kalau gak gede kecil Gue pilih gede Ah kecil Masa next yang salah lagi Gue pilih gede lagi Tetap kecil Itu permainan aplikasi Tolonglah Nih komenan dari Bunga kan Anda pemain kali Bukan korban Langsung Iya gak Nah ini Dari Raihard15 Ngasih saran sih sebenernya Tapi udah kelewat juga Lagian bukan mediasi sama Indrakens Aturan dapet duit dari Indrakens Iya juga sih ya Mungkin dulu sebelum lapor Samper Indrakens mediasi Lu mau gue tuntut Kita hancur bareng-bareng Apa lu gak gue tuntut Balikin Aset gue gitu Iya Uang gue gitu Mungkin kala ya Betul Nih Ada kumpulan cewek tiktok Perasaan Orang-orang kecil gak tau yang namanya binomo Wah Orang laptop aja gak punya Dan apa aja cuma bisa buat telepon Wah Wah Kalau orang-orang kecil Harusnya duit 100 juta 200 juta Mungkin dipake buat modal usaha ya Iya Bukan main judi Gitu lah ya Udahlah cukup dari binomo Kita next aja nyok Next Pusing anjir Kita intermezzo dulu dengan bocil bandel nih Ada caption Bocil bukan sembarang bocil Cakep Bukan pantun Oh bukan pantun Ceki-ceki people Play Mungkin ya Karena kacanya kan kalo diliat kayak Gak terlalu gelap kan Iya gak gelap gitu Mungkin Engkau denganku Hihihihitar Enggalkan lah Manya yang kaget Tapi salvo Bocila bader banget tuh liat nih Ini sumpah nih ya Saya emang jadi abang-abangan Tengang malak nih Yang kerjanya Sinello Kumpulin seribu-sereibu Begitu Gak tau ya sama jaman sekarang Masih ada gak ya Abang-abang anak kayak gitu Diomelin sama emaknya Kau denganku Hihihihitar Enggalkan lah Enggalkan lah Tapi plot twistnya ini settingan Kenapa? Iklan tiktak Iya 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 gak sih? Bisa bisa Antara iklan tiktak Atau iklan ARC Helm gitu Kau denganku Hihihihitar Enggalkan lah Sumpah bader banget bocil Lumayan lah intermesenya ya Sekarang kita next Next Nyoh Ini 9 jam yang lalu Gak tau nih Sebenernya video baru atau lama Cuman aku baru ngeliat Rapat di DPR Singgung Deddy Kowuzir Wow DPR loh Kenapa nyinggung-nyinggung Si Om Ded Aku pun bingung Kenapa Ceki-ceki people Play Ada masalah apa ya? Tapi DPR Baca pasalnya Yang ujung dulu Mbak Silahkan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ratna Dewi Dari Perhimpunan Jiwa Sehat Cabang Jakarta Kebetulan saya juga Disabilitas psikososial Atau mental Yang saya mau tanyakan Adalah Mengenai terkait Undang-Undang ITE Waktu itu kan Pernah ada nih Yang Deddy Kowuzir itu kan Pak ya Men-take down itu Nah Bagaimana Kita sebagai disabilitas Jangan dibully gitu loh Sehingga kita juga terlindungi Hak-haknya Sekarang kan sudah Kita waktu itu PJS Men-somasi Deddy Kowuzir Yang katanya Memang membully kita Ode gajet Apa namanya Vaksin itu Kita kebal gitu kan Kita sebagai disabilitas mental Ini terus Bagaimana Kalau saya potongan tidak Boleh Ini sesungguhnya RDBU Yang kesekian kali Ini udah di ujung Seperti ini Kawan mudistri Dari tadi Pasal sekian Pak Ini tidak Mengakomodir aspirasi saya Begitu dong Jangan cerita Ya enggak Ya udah Ya udah itu aja Ngomong langsung pasal Pasalnya aku Mbak Dede yang ngitain Tapi maksudnya Bagaimana Itu saya menambahkan saja Karena Mbak Dede sebagai tim saya Bagaimana kita Sebagai disabilitas mental Dan lain-lainnya Kita itu dipayungi oleh File hukum Sehingga Tadi sudah dimasukkan Kali kawanmu ya Ya gitu Maksudnya saya In reality nya Pak Itu kan pasalnya kan Dia kan teori kan Maksudnya Ini faktanya Seperti ini Jadi kita minta Di Ini Lindungi gitu loh Jangan mereka Ngebeli lagi Itu kan Youtube itu kan Sebenarnya money matter gitu loh Jangan dia membuat Konten-konten Yang membuat kita Tersyakiti gitu loh Gitu aja Pak mungkin Yowes Thank you Oke kami siap Aku inget aku inget Aku gak tau ini video baru atau lama Video soal si terdapat DPR ini ya Cuman aku inget konten yang dimaksud Itu konten update sama Mongol Yang bahas soal ODGJ gitu Sehingga aku kayak udah di takedown kan Itu kalau gak salah ya Karena udah gak nemu lagi Ternyata masih Kalau ini video lah Video baru Masih Masih berlanjut Ternyata masalahnya Dari somasi gitu Cuman itu aku gak ngerti Jujur tadi bahasanya Tuntutannya tuh sebenarnya Mintanya apa gitu Segala macem Aku sejujurnya gak terlalu ngerti gitu Cuman aku gak expect aja Kalau ini video baru Berarti masih berlanjut Masalahnya gitu ya Masalah di somasi Ya bu semoga lah Apa yang ibu mau gitu lah ya Di komen-komennya juga gak banyak Cuman komennya Aduh ibu Gitu sama Tigeal Opo ibu ini DPR Apa ini artinya Apa ibu ini DPR gitu Ada yang nge-tag om det Di-tag itu biar tau gitu lah ya Next enjo Next Nah ini apa ya Detik-detik pas pampres Sampir ke colongan yo Oke kenapa Colongan ibu-ibu yang mau nerobos Pengamanan Yang pengen salaman sama Presiden Jokowi gitu kan Cegi-cegi people Play Nah ini kan lagi di bawah nih Puter Turun lagi Si ibu tidak disiplin Anjir Karena sebenernya memang Apa ya Udah ada aturannya sih Gitu kan Dan memang tugas pas pampres Kan namanya pas pampres Pasukan pengaman presiden Gitu kan Jadi gak Gak apa ya Pasti ada pro kontra ya Kayak Segitu banget sih Pas pampresnya gitu kan Ya Balik lagi kan Demi menjaga keamanan Kan we never know Iya Iya gak Terus Untungnya si ibunya Gak rusuk gitu Jadi jatuhnya kayak lucu nih Kayak lagi mau dansa Jadi set muter gitu Ibunya langsung ketawa-ketawa aja Tapi ini masih halus loh Bisa dibanting loh sebenernya loh Karena kan harus waspada kan Nah buat yang bilang Kok lebay banget Ya gak ada yang tau bener Kata mamang Gak ada yang tau Kalau misalnya Iya ibunya gak bawa apa-apa Kalau misalnya kecolongan Terus bawa pisau ditusuk Siapa yang tau Bener-bener know gitu ya Makanya harus bener-bener dijaga Ketat gitu Tapi salfok lah presiden sigap nih ya Nextnya nyok Next Kok presiden sigap Tapi salfok lah pas pampresnya sigap gitu Kenapa presiden sigap Pas pampres yang muter ini Tapi ini video lama ya Cuman memang salfok aja Baru ngeliat Ngelewatin tadi Wah sigap juga Terus ibunya gak rusuk juga Ketawa-ketawa Bicandai Sekarang next beneran Next Nyok Nextnya ini ada bunda korla Yang apa ya Cegi-cegi people Lai I kucing Kucing Eh kucing Halo halo Kucing Awas di cakarnya gue Awas kok cakar ya sayang Anak emak Mana bunda Mana bunda Ini kucing-kucing bunda Tengok kucingnya Sini sayang Sini anak asap Alah mobil Mobilnya aku nakutin lah Sial betul anak Anak gue Anak gue Anak gue Kedalam itu loh Tunggu dulu Kenapa mamah ngeunjukin ini Kenapa Karena ada yang reliat Santie people Di sebelah mamah juga Kalau ngeliat kucing Eh Eh kucing Eh kucingnya Eh lucu Ada yang gitu juga Kalau ngeliat kucing di jalan Kalau ada yang Enak-enak Beli buah Ada kucing bagus Tapi kurus Oh kasihan kucingnya Eh kamu ngapain Diajak ngobrol Kamu punya siapa Kamu punya siapa Kasian banget Kan gak akan dijawab juga ya Mamang seneng juga Mbak kucing Tapi ngeliat nyonya kayak Nyonya turun Ke bawah Tapi mamang juga kan gitu Hei kamu kucing siapa Tapi gak sebo Aku aja Iya kan Iya bedanya Gak sebo Kamu doang Kayak waktu itu Nyo nyonya Minta tolong Ngambilin makanan di bawah Lama Banget perasan Tinggal turun Nyonya yang ngambil ke bawah Iya Mamang minta tolong Nyonya ngambil makanan di bawah Lama Banget perasan Gak jauh deh Ngambil naik ke atas Kok lama banget Saya kelaparan disini Saya liat Akhirnya dateng Kenapa lama banget Abis main sama kucing Abis main sama kucing Mamangnya kelaparan Ya itu gimana Pertama satu kucing nih Ada dua Eh pertama satu kan Aku lus-lus Terus kucing kan bawel di bawah kan Aku lus-lus Dateng lah yang satu lagi Ada dua Memang-memang Lus-lus dua kucing nih Kanan-kiri Terus dateng lagi Akhirnya ada enam kucing di bawah Jadi aku lus satu-satu Kucingnya bawel lagi ya Iya Seneng banget sama kucing yang bawel Berisik Seneng banget Ya inilah aku Pas nih Kemarin-kemarin mamang Dilan cepmek Ebel kobra nih Nyonyok begini Nih Satu-satu nih Dibalus dong apa mamang Lanjut lagi Lanjut Apa janjian nyonyok tuanya Kayak Bunda Korla gitu Lincah gitu Anak gue Anak bunda Tengok Nurut dia kan Itulah Tangan-tangan orang baik ya kan Anak gue Anak gue Baru megang kucing Semua ribu di Jerman Anak bunda 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 Gila itu masuk toko loh dia Anak bunda Di sana bebas kayaknya Kucing keluar masuk toko Kucing Kucing Dilihat kan yo Iya mana Warna kucingnya hitam lagi kayak di bawah Lucu lagi hitamnya glowing Nextnya yo Next Ini last of the last last yo Ada alip cepek yang dapat rejeki nomplok 5 menit dia Kemudiannya Kemudiannya Dua Paus loh Tiga Itu banyak banget dia bilang Empat Lima Enam Sihnya Sihnya satu Sembilan Oh saweran Ini saweran yang belum pernah kita lihat sebelumnya 99,5k 99,5k itu kurang lebih 99,5k itu kurang lebih 995 dollar ya itu 995 koin kan kurangnya 995 dollar tadi udah kita hitung kurang lebih 15 juta kan tiktok bagi 2 tuh 50-50 tuh kurang lebih berapa 15 juta ya 7,5 juta yang didapet si Tapi nyoh kita gak dapet winnya nih tapi kenapa seneng liatnya tuh kayak ya akhirnya lu keren usaha lu Walaupun tadi di komennya sekilis aku kayak lu ngapain sih gak jelas sih bang gitu Ya tapi dia dapet win Baik lagi ini rezekinya yang ketahuan sekarang kalau waktu dia masuk ke podcast sama acara TV ditanya Dia gak cuma sekarang dia dari dulu impersonate Rafi Ahmad segala macem Maksudnya gak ada yang instan atau apa ya bisa dibilang ya gak ada yang instan langsung jeleng gitu Ada proses ada prosesnya Perjuangan dari dulu gitu baru meledak pas kemarin ini dilan gitu kokil Sesama kebonjiruk Brotherhood gitu lah ya Penasaran nih nyoh? Lanjut dulu khi ngawin nih 피angin Administration gimana nih ные akwa lagi Oh j zor Itu Sultan, itu Sultan anjir Itu Sultan emang Anjir ya keren, keren, keren Makasih udah ngajif alzwi Anjir, baik banget itu anjir Demi dia lu kamu nanya terus Jadi ini kenapa dia ngomongin kamu nanya-kamu nanya Disuruh ngomong kamu nanya selama 5 menit Nanti dapet iPhone dari si Willy Kemen nanya, kemen nanya, kemen nanya Anjir co Adam Kemen nanya, kemen nanya, kemen nanya Kemen nanya, anjir Adam co Kemen nanya, kemen nanya Itu ada mananya Ini buka lah ya Kemen nanya, kemen nanya Kemen nanya, kemen nanya Total koinnya berapa Gak keliatan juga ya Pokoknya ini mah banyak banget Pokoknya mah ya Berapa puluh juta, pokoknya ada puluhan juta nilainya mungkin ya Gila, gila, gila Rejeki lulip Rejeki lulip Ini membakangkan kebonjeruk of people Kebonjeruk, kebonjeruk orange garden Gitu lah ya Nyoh Nanti nextnya Nyonyo sama Mamang yang gak begitu Yang apa? Yang dapet Amin gitu Cukup lah ya Nyoh Gak terlalu banyak bahan yang bisa digali lebih dalam Ya ini mungkin enteng-enteng aja luar-luar aja Mamang juga gak terlalu optimis sih Viewsnya gede gitu sih Yang untuk konten ini Karena balik lagi susah banget nyarinya ketutup sama G20 semua Momen-momennya gitu kan lah ya Oke thank you santuy people Kita akan meluncur ke segmen Say Thank Say Thank Salam-salam dan Super Sticker Yes Pertama-tama yang merasa cukup gak mau ngeliat salam-salam Thank you perumnas Terima kasih sudah menonton Buat yang belum pernah nonton Saya ngerti kayak gimana penasaran Penasaran Langsung meluncur Sekarang kita meluncur Cus Ganti lagu Cus 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 Suka ketutup Mau acara Semprot parfum dia malah buka mata Yang pada heboh Untung ada pelayat yang jadi dokter Pas dicek semua normal Padahal itu kakakku udah dinyatakan Oke udah 12 jam ya Meninggal selama 12 jam Kalau aku punya laki Oh ini yang ini ya Yang kakak ipar Tau kakaknya ngomelin bininya Tapi malah diem Udah aku tinggalin dia Dan ku gampar Untuk muka kakak ipar Setuju Gampar aja rame-rame Udah ah gak tau lagi mau ngomain apa Aku hampir lupa buat Santi People Terima kasih doanya Fia udah sehat Nah gitu dong Udah sehat kok sekarang Udah bisa kerja lagi Buat yang mau Tisam alias titip salam Yuk silahkan merapat Dipungut biaya Gak dipungut biaya Awas Ya Youtube ya Komen lu dipotong Iya kemarin dipotong Gak ada read morenya ya Iya cuman di titik-titik tiga Kayak tadi Gak ada pencetan read morenya Next Next Oh Ada komen dari Banteng Merah No Counter Itu hidup kembali Pasti karena Ulah Nagato Pemilik mata Rendengan Renegan Anjir Renegan Rendegan Renegan Ini penonton Naruto juga nih Seperti mama Edu Tensei Nextnya ada Rian Rian Pramudia Akhirnya Kekejar juga nonton semua kontennya Wow Terima kasih loh Setelah kesibukan yang melanda Numpang masuk TV ya Nyomang Hehehe Sehat selalu dan sukses terus Sampai dapet mas-mas golden Amin Salam dari Bukasi Ada Roni Guminho Akatsukiti Bogora Hai numpang Nuka sep jenggelis And bager Yang ganteng Cantik dan baik Ada Apri Ya di Dulu waktu umur 15 Bokap gue pernah ngomong Ntar juga kamu bakal rasain Menjadi bapak kayak gimana Sekarang gue lagi nunggu 13 tahun lagi Pas anak gue di umur 15 tahun Supaya gue bisa full jadi bapak gue Persiapkan dari sekarang ya anak Untuk menerima kata-kata wasiat Oh dia nunggu anak 15 tahun Mau diomongin Nanti kamu juga bakal Ya 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 Seperti biasa turun-temurun Nextnya ada Satya Kelana Waduh absen telat mang Si yang disintrik nyonyo Takut disentil sama nyonyo Disentil kan nih kalau telat Enggak dong Nyonyo baik hati dan tidak Sombong Nextnya ada Wah ini Sultan kita juga Nextnya Sultan kita Kolis Widianti Sedih banget denger adik yang Iya Yang di fitnah kakak iparnya Bener Saya selalu membela adik iparku Biarpun adik sendiri yang salah Nyomang Santi people Yuk yuk yang mau masuk TV Dipersilakan disini I'm always in here Always in here Nextnya ada dari RTF Gubil Naka Nakal Tip Nakal tapi Astaga Susah Nakal tapi tamfan Iya Mang mending bikin podcast Supaya enak Kalau kayak gitu Seru reaksinya Nggak puluh ngobrol Ceki-ceki play Baca dong Mang Ini dibaca Iya ini dibaca Gitu boleh juga saran-sarannya Dari Godong Nom Godong Nom Yes always in here Numpang-numpang Hoila At Kholis Widianti Sehat selalu nyonyoin mama Terima kasih Sehat juga kalian Maaf aku numpangnya Makasih Nggak apa-apa lah Itu tadi kan Iya Arek ofisial Hadir Numpang Santi People Mantul Mana nih salam-salam yang menggelitik perut kita nih Iya belum ada Oh udah ya Arumi Rubiansah Telat Eh Tete atau AA Kholis Widianti Punten Ah ikut ngeramein Kalau saya mah adik ipar saya Yang kayak gitu Oke Cewek juga Riwe Padahal emang tugas suami Naftain istri Dulu juga suami sayanya gitu Masih belain adiknya Sekarang malamdulillah Kalau adiknya riwe Ngebantuin Nggak pernah Gandeng Gandeng we sungut Oh berisik aja mulutnya Riwe Katanya Iya kadang adik ipar Kakak ipar Adik suka mengganggu Gitu lah ya Next ada Ricky Abdurrahman Bu ibu kalau udah marah Apa aja Apa-apa jadi salah Mau marah Nggak dipinyamin duit Geng si ibu Hei Kasian lah Nanti adiknya Nggak dapet jatah Nanti Mah Pengen Tidak Kamu tadi tidak membelas saya Main sana sama sabun Gitu Next ada dari Kevin Christo Selamat pagi Radio Santuy Terutama untuk nyomang Dan Santuy People Yang always inherit Semoga sukses Selalu buat nyomang Doain semoga bisa nyawir juga Amin Semoga biasanya Seperti biasanya Menggawali di saat sarapan pagi Untuk nyomang Dan Santuy People Semangat beraktif Denny Saputra Numpang lewat Masuk TV Nextnya ada dari Rony Gumho Gumiho Gumiho Makasih nyomang udah nemenin hari-hari Abdi Sehat terus ya Sing tambah maju pisan Amin Reno Reno Saputraganesa 09 Ditunggu React SPJ SPJ itu apa Gatau SPJ apa SPJ SPJ apa Yang makan-makan itu Itu DEBM Oh beda SPJ apa Willy Brilliant Ijin numpang Ketagihan Kalau ada daus Tapi tetap Semangat nyomang Lanjut lagi Lanjut dari Andi Leo Red Mati suri dalam bahasa medisnya Disebut Near Death Experience Atau NDA Sebetulnya memang Belum mati Melainkan kondisi Mendekati keadaan mati Nah Kalau di Jerman Pasien dari rumah sakit Belum bisa dinyatakan mati Sebelum mendapatkan Surat pernyataan Dari Departemen tertentu Rumah sakit Tidak bisa mengeluarkan Surat kematian Biasanya sebelum Dinyatakan mati Harus dilakukan tes Dan diinapkan Satu malam Bukan mau sok tau Tapi kebetulan Gue sekolah kerja Para medik di Jerman Dan istri gue Dokter Anastasi Nah Gue bisa aja Sedikit menjelaskan Secara logika Dengan ilmu terbatas gue Tapi bakal panjang Kalau dibahas disini Gue cuman pengen Ngajak temen-temen Satu people Pinter Bareng aja Bahwa kejadian semacam ini Gak ada hubungannya Dengan hal-hal mistis Salam sehat Nah itu yang aku bilang kemarin Apakah Ini Dinyatantungnya masih ada Tapi tipis banget gitu Tidak terdeteksi dengan Alat-alat yang ada di Indonesia Gitu kan Karena kan Kalau dari statement Beritanya Udah dapet Apa namanya Di statement bahwa ini Meninggal oleh Oleh RSUD Bogor gitu Cuman balik lagi Ada-ada yang Karena aku Tahunya dari ini Film Avenger Kenapa Waktu si agen Pilkolinnya Disangka mati Waktu ditusuk Loki Gitu kan Ternyata disuntikin Apa gitu Sama Nick Fury Itu melemahkan Menyut dan Jantungnya sampai-sampai Dipegang atau Dimana itu Gak kerasa gitu Itu mungkin ya Near-reed experience Tapi gak mati Sebenernya Hampir gitu lah Terima kasih Brother Andi Leoret Ininya apa namanya Infonya Iya loh Ini mahal banget loh Punya Dapet ilmu kayak gini Thank you udah sharing-sharing Ilmu gratis Nextnya ada dari Vidya Ali Ikutan sini ya Mas Roni Makasih ya Lanjut salam-salamnya Semoga tambah Ramai ya nyomang Amin Happy banget kerjasama Dengerin kalian Amin I'm always in here Yes in here In here Oh maksudnya kerja Sambil gitu Nextnya ada dari Didi Abdillah Gun toilet dimana Mau numpang kencing Bayar ya 2 ribu 2 ribu Kencing 2 ribu Berak 3 ribu Denisa puter udah belum Udah Udah Ada dari Diana Sprastwi Punten Mangga Goblok Gaming Tunggu dulu Diana yang tetap semangat Oh iya Diana tetap semangat Ada dari Goblok Gaming Mang bukannya itu Mati Suri ya namanya Iya mati suri Mati hidup lagi Rian Madila udah belum Udah Udah Aduh Masuk angin Nextnya Nextnya ada dari Pini 347 Ngeri juga Kalau punya kakak Ipar Kayak gitu Jadi Sian punya Kak Bogoh Apalagi mikir nikah Apa itu artinya Jadi takut punya pacar Apalagi mikir nikah Karena banyak Gak sedikit juga Kejadian-kejadian yang Dirusuhi Dalam tanah kutip Mama kakak Ipar Atau ada Ipar Terada kakak Ipar Ada Ipar aman Mertua gak aman Ada aja Ada aja Ada juga salam dari Eh nextnya ada dari Irma Heriani Gara-gara suami nonton terus Setiap malam di HP ku Aku jadi ikutan nonton terus Satu nungun buat tiburan Coba Sehat selalu ikutan masuk TV ya Teh Iya silahkan Ntar dulu Suaminya siapa nih ya Jangan-jangan Iya Suaminya nonton di HP dia Pakai akun dia Oh iya iya Mungkin karena ada Karena kalau sering nonton kan Ada Ada rekomendasi Ada dari Barberbor Nyomang Senti Bipel Cengklung Ada dari Ersan Mancing Assalamualaikum nyomang Walaupun saya lagi berduka dan sedih Tapi saya emosi Lihat kakak Ipar Pengen ngegaplok aja Apalagi lihat respon suaminya Pengen ngajakin gelujir Semangat terus buat nyomang Selesai selalu Minta doanya buat ibu saya Baru saja meninggal Oh turut berduka ya Pada hari Senin 14 November Semoga malibadanya beliau Diterima di sisi Allah SWT Amin Terima kasih buat nyomang Salam Buat Ersan Mancing Semangat Semangat ya Turut berduka cita juga Turut berduka cita dan semangat Dari Eddie Santoso Yes Bersyukurlah Mang Saudara nyonyo baik-baik semua Lebih tebalik Bersyukurlah Nyo Saudara mamang baik-baik semua Emang saudara nyonyo ngebaik Ada baik semua Semangat ada yang Gitu lah ya Last of the last last Ada dari Agung Budiantoro Nyomang Senti Bipel Jangan lupa cengklung dan cengkling Hadir lagi Mang Maaf nih Ya telat terus Soalnya kecapaian kerja Belum sempet Iya gak apa-apa Lebih baik telat Daripada telat banget Salam buat keluarga yang ada di Ponorogo Jatim Dan buat semua penjuang Rantau Semangat selalu buat Salam kompak selalu buat Radia Santu Sukses selalu Fighting Fighting Ini Agung Budiantoro juga Sultan kita nih Sultan kita juga sering banget nih Dari Korea Iya Yang merantau disana Goblo Gaming udah belum? Belum Aduh rapopo Atuh kang Agung Budiantoro No problem mah Kalau telat Only mah santu Iya it's okay No problem No problem coba Kalau telat only mah santu Iya Telat only Cuma telat doang Gak masalah Tombowastu Yow Nyow Maung Gimana Nyow Maung Antui Gelundung Gelundung itu Guling-guling gitu Gelundung bahasa Jawa Ada Hai Jana Ba Kunumpang masuk TV lagi ya Iya silahkan Ngomong soal pain di anime Naruto Nah Katanya dokter Vegapang di wapis itu Ngikutin pain yang terlihat dari 6 tubuh palsu Dan 1 tubuh asli Dan katanya dokter Vegapang itu makan buah iblis Buah otak Iya itu udah dikasih tau Di spoiler Alias brain-brain fluid Atau Nomi-nomi-nomi Makanya dia bisa jadi manusia dengan otak Paling jenius di dunia Ngalain Elon Musk Jangan terlalu dibahas nanti gak nyomelotot Oke Agung Bidion Toro udah Ini the last Dari Halo Moon Sekarang dia sih beli di the last ya Mohan Dia selalu Kayaknya dia memang selalu mau last deh Last Halo Mohan Duta Galung hadir Last for the last Last lagi jombang Walaupun akhir-akhir ini suka telat nyimak Karena kesibukan harian Iya Mohan juga waktu itu nongol di live streaming Bentar doang ya Iya Sibuk banget Pokoknya always in here for support Tadiya Santoy Up to 1M Santuy People and Golden Play Button Amin Peace Peace Salam perdamaian Nyomong Peace Peace Salam perdamaian Nyomong Terekspos juga Terekspos juga Masuk TV dan seru-seruan ya Nyoh Oke Nyoh Cukuplah ya Iya Closing berarti Nyoh Lanjut di komen seperti besok Nyoh-nyoh dan Mamang Duta Pemangkok Sampai jumpa di video Dan Ciao Outro Sampai jumpa di video